Dengan adanya Samsudin, masyarakat itu sudah tidak memperkelayai lagi terhadap peringkatan sudu itu. Karena apa? Udah yang dilakukan sama Samsudin, semua itu hanya trik pemubatannya. Apalagi saya lihat postingan di jalan-jalan, dia membuka saling barang. Sekarang menurut pemerawangan saya berubah di Samsudin, saya ingin tahu sejauh mana keinginannya Samsudin ini, dia berani buka saling barang, perubatan dan ditayangkan di media-media sosial. Jadi ini, media ini melakukan perubatan dan disaksikan di dunia ini dengan cara di-upload di media-media sosial. Harus mumpuni dulu, bergulung dulu. Kalau dia bingung, berpesor bergulung ke saya. Santri saya ribuan, ribuan. Berarti sampean sakti ya? Ya boleh dibilang seperti itu. Boleh dibilang seperti itu. Saya cuma ingin lagi. Ya boleh. Sampean pembuktian di sini boleh. Tapi jangan jirik-jirikin abel sakti. Oke, kalau memang apa yang dilakukan rei, oke. Yang kini kegiatannya apa? Oh, kalau kegiatannya. Ini kan paham 20 santren. Jadi, kita start dari jam 12. Kita melaksanakan mandi malam. Diniatkan, pokoknya mandi malam. Habis itu, kita melaksanakan sholat malam. Yang pertama, sholat obat. Yang kedua, sholat hajat. Lepas itu, kita amalkan amalan yang diberikan oleh beliau, Abah Samzudin Jadak. Bagaimana orang-orang yang masuk akal. Oh, jadi, menurut penerawangan ku, Samzudin, kita yang diberikan dalam ilmu saja. Jadi, aku akan terbaru. Tempat itu, aku diri sebagai seorang spiritual mewakili dunia-dunia KB hanya ingin meluruskan saja segala macam karena apa dengan adanya Samsudin dari masyarakat itu sudah yang dilakukan sama Samsudin semua itu hanya trik pembuatannya apalagi saya lihat postingan di jalan-jalan dia membuka saling barang orang menurut penerawangan saya pribadi Oh bentar Pak saya minta maaf ya bukan saya memotong atau pernah tadim dengan panjir dengan jadi kayak melakukan sayembara kita pasang bener sayembara dukun santan itu masuk bukan masalah soalnya menurut menurut penerawangku pribadi tidak seharusnya seperti itu dia sebagai spiritual tidak harusnya seperti itu dipamerkan seperti itu kecuali lah memang Samsudin yang bener-bener mumpuni orang popo sehingga aku ini dari masyarakat sudah nggak percaya lagi dengan seorang spiritual termasuk kayak aku aku ini aku ini memakai dulu-dulu spiritual se-nusantara jadi sejelas karena kita tidak sesama spiritual saya tidak akan melakukan kebutuhan tidak hanya ingin meluruskan saja biar nama spiritual di nusantara ini biar pulih kembali dipercaya oleh masyarakat jadi ini melakukan pengobatan dan disaksikan di dunia ini dengan cara di-upload di media media sosial harus mumpuni dulu bergurung dulu kalau dia bingung berpesur bergurung ke saya santri saya ribuan ribuan sampai sakti ya boleh dibilang seperti itu boleh dibilang seperti itu di dunia spiritual sudah lebih dari tiga muntah bentar jadi gini saya cuma apa namanya yang membela kan saya seorang santri dari beliau jadi gini apakah salahnya ketika kita sudah diremehkan di dunia maya bahwasannya ini Abah Samsudin settingan ini ini hoa penipu ketika kita menunjukkan ekstretensi kita melakukan platform menanyakan sayembara ini saya santet itu kan menunjukkan kita santetan kalau saya kalau kamu bisa itu kan menunjukkan ini kan real apakah itu salah saya salah orang salah saya memang itu benar-benar real tapi saya menurut penerauan itu KB yang dilakukan itu settingan KB dukung ini dukung bayaran KB mulanya aku pikir ini pengen bukti ini aduk-aduk perjalanan ngulung jam aku harus dipercaya spiritual senusantara untuk meluliskan permasalahan ini biar nama spiritual diri ini pulih kembali gimana ya saya tidak menyalahkan kalau memang ilmunya betul-betul ada tapi kalau yang dilakukan itu hanya trik itu merosak nama spiritual gimana ya Pak kan saya terangkan ya ketika kita membuka sayembara nampaknya itu bahwasannya kita itu terbuka ini loh kalau kamu itu benar-benar Dukun Sati kesini sayembara lawan saya apa itu juga disebut settingan kita tidak membatasi kamu Dukun A tidak boleh ke sini Dukun B nggak boleh ke sini selama ini yang datang ke Pondok yang digrepet itu apa saya tahu semua karena saya sudah berani ke sini nggak main-main saya sudah melakukan tirakat selama tujuh hari tujuh malam makanya nggak perlu panjang lebar nggak ada gunanya ngomong sama-sama kita akan sebagai santri ya saya ngerti gimana ya caranya sama jangan-jangan mancing kemarahan saya ini saya disini sabar ya Pak diberi saya Pak ya sampean kalau mau pembuktian nunggu pembuktian tapi saya ingetin aja ya sampean jangan sampai ngejelek-jelekin Abah samsudin saya tidak akan menjelekan saya tidak akan menjelekan tetapi yang perlu saya akan tetap ngomong sesuai apa yang saya lihat di penerawangan saya saya cuman ingetin ya boleh sampean pembuktian sini boleh ya tapi jangan jere-jerekin abah samsudin oke kalau memang apa yang dilakukan really oke makanya nanti aku juga perlu pembuktian kayak apa sih Dukun-dukun yang digrepet itu yang berusaha untuk menyantet akhirnya nggak bisa biar kelihatan saat itu kayak apa sih saya pilih makanya tolong temukan saya di sini masuk untung mereka mereka seluruh santara ini saya yang dipercaya untuk datang ke sini mungkin kalau temen-temenku yang lain dia punya emosi yang sangat tinggi kalau saya masih satu orang yang paling sabar di dunia ini orang yang paling sabar di dunia ini saya itu sebaru 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 ya itu apa itu daun kelor itu daun kelor oh penguatannya pakai itu ya ya dan kelor kita akan apa namanya lantaran aja jadi kita berdoa ya dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya ya oke oke saya hormati saya hargai sekarang dimana sambutin abah lagi terima tamu kalau mau kepanggih dengan abah dimohon bersabar segedik ya pasti kok saya ntar akan pertemukan penjeningan dengan pria oke boleh kalian lihat itu boleh tapi enggak ini jangan bisa oh enggak kita seorang spiritual yang kena dunia Bapak siap siap sabar ini ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.